Gibran, bagikan 1.100 sepatu Aero Street untuk siswa kurang mampu. Seribuan siswa sekolah dari tingkat SD, SMA, SMK mendapat sepatu baru dari Gibran Raka Buming Raka. Anak sekolah ini merasa senang karena dapat sepatu baru Aero Street, yang mana produk sepatu lokal asal Klaten itu rutin dipromosikan oleh Gibran Raka Buming Raka. Sejak pagi, seribuan pelajar dari berbagai wilayah di kota Solo, datang silih berganti ke SMK Negeri 8, guna mengambil sepatu dari wali kota sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Mereka datang melalui undangan dari pihak sekolah, yang sebelumnya telah melakukan pendataan pada sejumlah siswanya, perihal ukuran sepatu dari masing-masing siswa. Gibran Raka Buming menyebut, sedikitnya ada 1.100 pasang sepatu yang dibagikan kepada anak sekolah, Gibran juga menyampaikan, bahwa pembagian sepatu ini, sudah menjadi hal rutin bagi Aero Street, yang kerap membagikan sepatu gratis pada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Gibran menegaskan perhatiannya pada anak sekolah, selain biaya seragam sudah dikaver BPMKS, pembagian sepatu seperti ini, dirasa akan sangat bermanfaat pada anak. S.F. di Aero, ketoriah siswa yang dibilih apa mas? Ketoriah siswanya ini? Yang dari keluarga miskin, yang sepatu yang berjumpa. Berarti itu pengajuan dari sekolah? Hmm? Pengajuan dari sekolah. Terus kita ajukan pabrik. Berapa kali nanti, apakah masih ada lagi? Biasanya Aero, satu tahun, empat kali mengadakan pembagian sepatu seperti ini. Sudah sampai kemampuan dan lain-lain. Selain lagi, ini kan yang namanya anak-anak sekolah. Kedepan jadi prioritas kita, kisinya, makan siangnya, peralatan sekolahnya, termasuk sepatu. Kalau yang di sini, kebanyakan adalah penerima BPMKS. Tapi kan meskipun sudah ter-cover dengan program BPMKS, kan kadang-kadang ada beberapa item yang tidak terbeli. Salah satu item termahalkan sepatu. Kita tidak boleh perhitungan atau pelit-pelit untuk anak-anak gitu. Jadi kita ingin mereka benar-benar bisa tersupport. Pertahun empat kali, setiap tiga bulan sekali kita, ke bagian yang sekolah-sekolah yang membutuhkan, arahnya ke sekolah yang membutuhkan kita. Total berapa sekali? Tergantung pengajuannya. Jadi setiap sekolah itu malah di daerah-daerah pelosok itu bisa DM langsung ke Aero Street. Jadi langsung mintanya kebutuhannya berapa. Kita tidak ada patasan yang kayak benar-benar harus sekian gitu. Tapi kalau ini kebetulan seribu. Sekalian ngumpulin anak solo sekalian gitu. Tapi biasa bisa per-pelot, per-sekolah, per-sekolah masing-masing bisa. Misalnya keirian kayak gitu, kita kirim satu lokasi, nanti beberapa sekolah ngambil di lokasi tersebut. Caranya cuma gampang aja kalau-kalau dari DM ke Aero Street, kirim video anak-anak yang membutuhkan tadi itu. Tinggal memang kondisinya kayak apa, pulang sekolahnya kayak apa. Nanti kita kirim ke Anu, tinggal ngirim saiznya aja. Jadi mas Gipran juga sambil jalan tadi juga ngajak. Ini kayak yang butuhnya bukan kayak gini mas. Kita kayak lebih kecenderung banyak yang lebih kondisinya lebih sampai kayak sekolah aja ngeker. Tapi bener-bener batu aja lewati. Bahkan bawa tas aja enggak. Enggak bawa gitu loh. Sampai buku sama bolpen aja enggak punya. Kayaknya beberapa area yang agak kuosok ini tadi jauh lebih membutuhkan. Walaupun kita memang biaya kirim lebih mahal dari sepatunya kadang-kadang. Bukan kadang-kadang sih. Seringkali lebih mahal daripada sepatunya. Tapi ya memang yang butuhnya adalah sana. Harus kita bantunya yang lebih persing-persing arahnya ke sana lah. Bapak atau ibu guru SD ribis luhur sangit sebelah kanan ya. Di sebelah.